Intro Halo guys, welcome to my channel, Wallace Gaming Oke guys, kali ini gue bikin konten yang membahas tentang item magic Yaitu item jenis 1 dan item defense glaive Apakah bisa digabung atau enggak Nah, buat kalian yang penasaran jawabannya apa Tonton aja video ini sampai habis Oke, let's begin Oke guys, di video ini gue usahakan bahasnya sesimpel mungkin ya Biar mudah kalian pahami Lalu, sebelum menjawab pertanyaan kalian Gue bahas dulu masing-masing atribut itemnya Biar lebih jelas Gue mulai dari item jenis 1 dulu Item jenis 1 ini memberikan penambahan 75 magic power Dan 10 magic penetration Lalu pasifnya bisa mengurangi magic defense lawan sebanyak 3 hingga 7 Selama 2 detik dan bisa di-stack 3 kali Jadi, saat hero lawan memiliki magic defense 100 misalnya Maka saat kita menggunakan item jenis 1 Magic defense lawan otomatis berkurang 10 karena magic penetrationnya Dan berkurang lagi karena pasifnya tadi Yaitu 3 hingga 7 Yang bisa di-stack 3 kali Kita ambil aja pasif yang tertingginya Yaitu 7 Berarti 7 dikali 3 sama dengan 21 21 ditambah 10 sama dengan 31 Jadi, 100 dikurangi 31 sama dengan 69 Nah, 69 itulah magic defense lawan yang tersisa Lalu, jika teman 1 tim kita Yang damage-nya magic juga menyerang lawan tersebut Maka, magic defense-nya tetap 69 Meskipun teman 1 tim kita gak menggunakan item jenis 1 Selanjutnya, item The Fun Glave Item The Fun Glave memberikan penambahan 60 magic power dan 40% magic penetration Lalu, pasifnya yang bisa menambahkan 0,1% dari setiap magic defense yang dimiliki oleh hero kawan Maksimalnya hingga 20% Jadi, saat hero lawan memiliki magic defense 100 misalnya Maka, saat kita menggunakan item The Fun Glave Magic defense lawan otomatis berkurang 40% karena magic penetration dari atributnya Dan berkurang lagi 0,1% hingga 20% karena pasifnya yang bisa memberikan magic penetration juga Lalu, sama seperti tadi, gue ambil yang tertinggi agar mudah menghitungnya Jadi, 100 dikurangi 60% sama dengan 40 Nah, 40 itulah tersisa magic defense lawannya Tapi, jika hero magic satu tim kita ikut menyerang Magic defense lawannya tetap 100 Cuman, damage dari kita aja yang jadi lebih sakit Berbeda dengan jenis muan tadi Sehingga, kesimpulannya berdasarkan dari penjelasan gue tadi Item jenis 1 dan The Fun Glave bisa digabung Karena pasifnya item The Fun Glave itu diambil total dari magic defense yang dimiliki oleh lawan Ingat ya, total bukan yang tersisa Yang berarti sebelum dikurangin item jenis 1 Jadi, pasifnya itu gak tabrakan ya Gak bentrok Malahan jika digabungkan, membuat damage magic kita jadi lebih sakit Nah, agar lebih jelasnya, nih gue kasih contoh Disini, hero lawannya gue pakein semua item magic defense Kalian perhatikan damage-nya ya Ini damage ketika tanpa item Ini damage ketika menggunakan item jenis 1 Lalu ini damage ketika menggunakan item The Fun Glave Dan ini damage ketika item jenis 1 dan The Fun Glave-nya digabungkan Nah, kalian lihat sendiri kan Jadi lebih sakit damage-nya Jadi, jawaban dari pertanyaan Apakah item jenis 1 dan The Fun Glave bisa digabung atau tidak Jawabannya, bisa guys Oke guys, cukup sekian video gue Semoga kalian mengerti dan paham Jika enggak, kalian tonton ulang aja Oke guys, keep calm and stay cool